Saya Dr. Teresia Handayani, saya dari Ibi Kota Yogyakarta, selaku moderator webinar flori ini. Webinar kali ini merupakan kolaborasi yang sungguh luar biasa dari Ibi Kota Yogyakarta, Rumah Sakit PT. Sdayakun Yogyakarta, dan juga PT. GlaxoSmiteKline Indonesia. Jadi sebenarnya webinar ini merupakan rangkaian pertama di bulan Agustus. Bulan Agustus loh ya, bulan Juni-Juli kami sudah banyak. Bulan Agustus ini dari tiga rangkaian yang ada. Jadi kami masih ada untuk tanggal 27 dan 29 Agustus ini. Dan temanya sangat menaik, saya info lagi di akhir. Karena pembicara yang sangat super keren, materi-materinya juga luar biasa. Sangat aplikasi juga di klinik biasa-klinik biasa. Dijamin. Terima kasih. Kita ulang lagi aja. Maaf tadi agak bermasalah di teknis untuk ini. Karena waktu sudah lewat juga, kita ulang dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta, para teman-teman sejauh, para profesor, para guru besar di webinar kita kali ini. Webinar kali ini merupakan kolaborasi luar biasa dari Idih Kota Cabang, Yogyakarta, Rumah Sakit PT. Sdayakun, Yogyakarta, dan juga PT. GlaxoSmiteKline Indonesia. Salam Merdeka, masih acara Merdeka kan saya juga masih pakai baju merah. Tapi bawahnya putih, maka kelihatan aja. Oke, sudah mulai online ya semua ya. Sudah mulai siap. Siap untuk para peserta, mohon diperhatikan. Tapi enggak lama, enggak lambung. Maaf, untuk para peserta, untuk mematikan dulu tombol mikrofonnya, supaya bisa lebih dijelaskan. Agaknya kita mulai lagi ya. Webinar kali ini merupakan webinar rangkaian pertama di bulan Agustus ini dari Idih Kota Yogyakarta. Kita masih ada dua lagi, kata-kata semua. Tanggal 27 dan banggal 29. Dan itu pembicaranya super-super keren. Materinya sangat luar biasa. Sudah kayak ini ya iklan ya. Jangan lupa untuk berpartisipasi. Kami sangat tunggu untuk terus berupdate ini. Untuk informasi semua webinar-webinar ini, kata-kata sekalian bisa lihat di Instagram kami, bisa follow dan like. Jangan lupa di Idih Kota Yogyakarta. Di sana ada beberapa jadwal juga untuk webinar-webinar, bisa juga DMT. Nanti saya yang saya jawab. Oke. Sudah siap ya ini. Sudah lewat sedikit karena memang ada keterbatasan masalah teknis juga dari tadi. Semoga semua lancar, kuotanya cukup, semuanya beres. Dan juga enggak ngantuk. Pasti memang ngantuk karena pembicaranya di sini keren-keren. Oke. Sebelum membuka, berikut agenda webinar kali ini. Ada tiga pembicara. Nanti kan saya kenalkan satu-satu. Nah, saya enggak kenal, enggak sayang kan. Tapi enggak boleh sayang-sayang katanya. Nanti PHP. Oke, sebelum kita memulai acara, mari kita handing sejenak untuk berdoa untuk para pahlawan, teman-teman sejawat kita. Para dokter, para medis yang sudah bertugas dan gugur, maupun yang sudah sakit. Entah itu sakit apapun, semoga tetap sehat, kembali sempurna. Dan yang sudah gugur, semoga amal ibadahnya akan diterima di sini. Oke, kita mending sejenak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semua arwah mereka amal ibadah diterima di sini dan semoga badan ini cepat berlalu dan tetap semangat. Oke, sebagai pembukaan silakan untuk dokter Poro Adi Sujadno MPH SPP Desi Nasim sebagai ketua idik kami di Bicabang Kota Yogyakarta dan juga sebagai Direktur Rumah Sakit Beresdaya Pung Yogyakarta untuk membuka. Selamat siang dok, selamat siang dok, selamat siang dokter Teres. Selamat siang dokter Teres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejawat semua anggota IDI di seluruh tanah air. Selamat berjumpa kembali dengan IDI cabang Kota Yogyakarta. Salam hormat, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa sehat, tetap bisa melayani dalam situasi... ...memhadapi kondisi pandemi, tetapi diharapkan kita tetap terus semangat melayani dan kita terus bersama-sama berbagi saling asah, asih, dan asuh. Nah, pada saat ini, IDI cabang Kota Yogyakarta mengadakan webinar kerjasama dengan Rumah Sakit PT. SDA Yogyakarta dan juga PT. GSK Indonesia. Tema webinar kali ini, Optimized Approach for... ...dengan narasumber yang luar biasa, yang pertama Dr. Arin Bri Iswarini, SBTHT-KL NKES, dan juga Dr. R.M. Tejo Dono, SBTHT-KL Konsultan. Tentunya, beliau ini adalah narasumber yang luar biasa, yang akan berbagi bersama pada siang hari ini. Terima kasih, Dr. Arin, Dr. Pejo. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerjasama, sehingga adara ini boleh berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat buat semuanya. Akhirnya, tadi dikatakan oleh Dr. Teres, webinar kali ini, webinar di bulan Agustus, ada beberapa webinar tentunya. Yang nanti diharapkan, sejawat semua tetap ikut berpartisipasi, belajar bersama, berbagi bersama, melalui webinar bersama IDI Kota Yogyakarta. Terima kasih, Dr. Teres, untuk segala satu yang sudah disiapkan, yang sudah nanti menjadi moderator pada webinar siang hari ini. Akhirnya, selamat mengikuti webinar kepada sejawat semua. Semoga acara boleh berlangsung dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita tetap bisa melayani dengan baik, tetap sehat, dan kita semua saling mendukung dalam pelayanan bagi sesama. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Dr. Teres, waktu saya kembalikan kembali. Terima kasih, dok, atas semuanya. Atas, ini Dr. Teres, sangat begitu sibuknya, tapi tetap saya memintai waktu, 10 menit, 15 menit, oke lah ya, dok, ya. Terima kasih, dok. Salam semangat, salam berdekat, tetap sehat. Salam berdekat, G. Oke, terima kasih atas, ini memang ada beberapa, saya sibuk tadi untuk membalas juga WA-WA dari teman-teman juga yang memang agak sulit masuk ke dalam sistem Webex ini. Jadi mungkin kalau ada teman yang belum bisa masuk, bisa diinformasikan untuk mengetik secara manual saja, dok, dok, untuk mengetik di kiskonya untuk ID meeting-nya. Nah, oke, yang tadi sudah dikasih juga sih, ID meeting-nya, jadi memang kadang-kadang untuk mengklik langsung agak sulit. Oke, bagi para peserta ada beberapa info, 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 teman-teman ini, yang harus diperhatikan untuk lancaran webinar kali ini. Jadi, pertanyaan ditulis di CAT, nanti dituliskan nama dokter sekalian, kotanya dari mana asalnya, atau juga dari desa juga boleh, semuanya ada yang protes sama saya kemarin, maaf, 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 tetap semangat yang penting. Dan pertanyaan dituliskan kepada siapa, kepada beliau yang manan, ada tiga hari ini. Untuk mendapatkan ekspektifikat, peserta diharapkan untuk mengikuti webinar ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang akan saya berikan di akhir. Jadi sampai akhir ya dok, saya akan memberikan pada akhir. Jadi biar mantengnya, jadi mau ditinggal-tinggal, dokter mau sambil praktek, mau sambil leye-leye, istirahat, makan siang, silakan. Tapi nanti akhirnya terus mau ngolak. Dan jangan lupa untuk form evaluasi, harap ditulis dengan jelas untuk email dan nama lengkap. Karena nanti kami akan kesulitan juga beda satu huruf pun untuk di email, itu enggak bakal nyampe. Sampirnya kesaksa. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kami juga, di Kota Jogja, dan follow Instagram official kami. Ini Kota Jogja, kata juga. Nyalupain lagi, dok. Karena like teman-teman video ini sangat berhasil bagi kelangsungan acara-acara. Wah benar, kak. Oke, terima kasih kita mulai ke acara inti, yaitu presentasi yang luar biasa, yang dari tiga narasumber kita ini. Jadi, disebutkan tadi, pembicara pertama adalah Dr. Arin Dwi Iswarini, SPTHT KL Konsultan. Dr. Arin lulus dari FKUGM tahun 1990 dan sukses spesialis THT juga dari FKUGM 2005. Beliau sekarang bekerja di Rumah Sakit BPSDA, Yogyakarta, dan juga sebagai staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Bukawacana, Yogyakarta. Pembicara kedua, yang tidak asing lagi, adalah guru besar saya juga. Dr. Dr. Sejo Udono, RN SPTHT KL Konsultan. Beliau merupakan alumni juga dari FKUGM tahun 1973. Wah, luar biasa kan. Dia masih semangat beliau ini. Merupakan juga spesialis THT tahun 1976 dari FKUGM juga, dan menyelesaikan doktoralnya di bidang THT tahun 1978 dengan pedikat kumlaut. Beliau juga sekarang masih aktif praktek di Rumah Sakit BPSDA, Yogyakarta, Rumah Sakit BPSDA, Lombu Yang Wangi, dan Rumah Sakit Silaom, Yogyakarta. Hebat nggak? Sudah senior seperti ini masih tetap aktif di tiga rumah sakit luar biasa. Dan juga beliau juga tetap mengajar sebagai dokter dosen pakar di FKUKDW. Sebelumnya beliau juga mengajar di FKUKDW. Dan pembicara ketiga kita adalah, yang kita impor langsung dari Jakarta adalah Dr. Weni Yang. Dr. Weni Yang, lulusan FK Universitas Sumatera Utara tahun 2005. Beliau pekerjaan yang sekarang adalah medical officer dari Manager Glepsos Midline Indonesia. Oke, untuk materi pertama silakan... Sudah mulai ya dok? Sudah oke ya? Kita langsung ya. Oke, materi pertama silakan Dr. Arie untuk memulai. Seperti biasa dok, waktunya 25 menit, 3 menit terakhir. Saya akan memberi info. Mohon izin ya dok ya. Untuk Dr. Arie, silakan dok. Waktu dan tempat saya, silakan. Terima kasih Dr. Teres untuk waktunya. Ya, kita mulai untuk presentasi yang pertama. Selamat siang para peserta webinar siang ini. Saya akan menyampaikan materi pertama yaitu tentang rinitis alergi, bagaimana epidemiologi, kemudian bagaimana untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, nanti dilanjutkan oleh Dr. Tejo tentang penanggalannya. Baik, kita mulai ya. Jadi, proses terjadinya alergi, kita kembali mengingat bagaimana. Saya percaya teman-teman semua sudah mengetahui tentang proses terjadinya reaksi alergi. Jadi, rinitis alergi adalah salah satu penyakit yang merupakan manifest dari alergi. Kita ingat kembali proses alergi. Proses alergi bisa ada beberapa fase. Dari segi waktunya, baik early maupun late fase. Kemudian, dalam exposure untuk periodnya yang early mungkin kita bisa dalam hitungan jam mungkin ya. Tapi kemudian kalau lebih panjang lagi waktunya, tidak sampai hari, kita akan masuk ke late fase ya. Patofisiologi terjadinya rinitis alergi diperankan oleh beberapa proses. Proses alergi tentu saja, yaitu proses-proses sensitisasi alergen, lalu terjadinya reaksi tipe lambat dan tipe cepat. Tadi, late fase dan late fase. Kemudian, bisa juga terjadi inflamasi neurogenik, hiperresponsivitas non-spesifik. Yang itu akan menjadi faktor risiko. Kemudian, juga kita memikirkan tentang satu konsep. One airway dan one disease. Kita remain lagi ya. Nanti kita lihat di dalam gambarnya. Jadi, proses alergi yang terjadi akibat adanya sensitisasi alergen, di mana FBC pada mukosa dari, kalau alergi tentu saja mukosa hidung, akan mengeluarkan peptid yang berikatan dengan MHC-2 sebagai ligan chemoreseptor sel hepter-2 yang akan teraktifasi dan memproduksi sitogen yang akan mengaktifkan sel B dan memproduksi imunoglobulin E pada sel mast, basofil, serta akan menjadi proliferasi esonifil, sel mast dan netrofil yang kita percaya itu akan kita detek sebagai standar dari reaksi alergi. Lalu, alergi tipe cepat dan tipe lambat itu akan mempunyai kejala yang berbeda. Biasanya pada alergi yang tipe cepat akan terjadi bersin-bersin, lalu meler, gitu. Tapi pada tipe yang lambat akan terjadi semacam kronisitas ya, yang akan terjadi sumbatan pada hidung dan terjadi obstruksi karena kongesi mukosa. Ada juga inflamasi neurojeni yang memang ada paparan sensori yang akan merangsang substan B dan neurokinin, kemudian akan terjadi aktivasi dari sel-sel glopet dan ekspresinya akan terlihat. Kemudian juga ada reaksi hiperresponsivitas non-spesifik. Ini biasanya akan menginfiltrasi langsung, kemudian terjadi inflamasi, dan dicetuskan oleh hal-hal yang menjadi lifestyle banyak orang. Kemudian juga cuaca dan sebagainya. Lalu konsep yang kita pegang bahwa satu saluran dengan kemiripan dari strukturnya, itu kita percaya sebagai konsep one way, one disease. Jadi kalau orang yang dengan rinitis alergi, biasanya juga ada konjunktivitis, nanti bunutnya akan terjadi asma, itu masih kita pegang sebagai konsep one way, one disease. Ini gambaran yang tadi kita lihat, di mana sini terjadi sensitasi. Kalau ini hiperrepos, konsuit, kemudian yang sensitasi akan menimbulkan kejala-kejala yang let fast. Sedang yang terjadi langsung dari halergen ke, yang menghasilkan histamin, let fast. Ini akan menjadikan kejala yang seperti sneezing, gatal, kemudian blockage. Terjadi immediate reaction, jadi yang alive. Kita tidak banyak bicara di sini, nanti untuk deteksi kita akan lebih banyak bicara di belakang. Lalu kita masuk ke rinitis alergi itu apa? Kalau orang Jawa bilangnya ya spilak gitu aja, meler. Sebenarnya sampel, cuman kalau kita kaji lebih banyak ternyata kompleks juga. Rinitis alergi saya mengambil dari guideline area, nanti juga akan dilanjut oleh Dr. Tejo tentang terapi dari rinitis alergi sesuai dengan area. Definisi yang kita pegang sebagai satu peradangan, Inflammasi mukosa hidung dengan kejala bersih, kemudian meler, rinore, keluar cairan dari hidung. Biasanya enter kalau alergika. Lalu tentu saja sama dengan kalau reaksi alergi yang lain, gatal. Lalu ada hidung tersumbat. Kemudian sering ditandai dengan kalau secara klinis, itu akan terjadi ada alergi salut, alergi tener karena banyaknya manipulasi pada hidung dan muka. Kadang disertai okular dan kejala lain dalam saluran pernafasan yang ini perlu kita tambahkan. Kita ingat tadi, one airway, one disease. Lalu coba kita lihat struktur yang sampel dari hidung kita. Kalau normal, mukosa di dalam kongka nasalis, kongka binit, kalau bahasa Jawa tidak ada ya. Kongka nasalis ini akan halus permukaan mukosanya. Ini kongka inferior, kongka media, semuanya halus. Kalau pada pasien dengan rinitis alergi, biasanya mukosanya tidak akan beraturan. Penjol-penjol, hudib, kemudian juga terjadi konges. Ini sangat terpengaruh dengan paparan-paparan udara, debu, atau alergen yang lain. Lalu faktor resiko yang mungkin ada, seperti rokok, asap, polusi, dan lain-lain. Sehingga akan membuat blockage, obstruksi pada hidung. Biasanya yang dikeluhkan ada di situ. Nanti kita lihat di slide yang berikut. Kemudian penyebabnya apa? Alergen bisa, ini tidak cuma olahraga, outdoor, indoor ya. Kayak orang tenis, outdoor. Alergen pun ada yang outdoor dan indoor. Jadi belum tentu orang yang stay at home bebas dari alergi. Mungkin untuk era COVID disarankan, indoor. Tetapi kalau untuk alergi, indoor dan outdoor sama saja. Tergantung kita sensitif dengan alergen yang mana. Bisa hidup, bisa makanan. Tetapi pada rinitis alergi biasanya lebih banyak alergen yang hidup. Yang kita sedap di hidung. Biasanya serbuk sari, tungo, lalu serbian kulit manusia, binatang, lalu kokrot, fungi, bun, banyak lagi. Kemudian yang tadi bencetos non-spesifik bisa cuaca menghasilkan udara yang kering, lalu ada polutan. Kalau occupational ini juga masih kita bicarakan juga. Yang terpapar oleh pekerjaan. Biasanya yang berhubungan dengan alergen hidup biasanya. Seperti tukang kayu, yang suka masah, gitu ya kalau orang sewa. Lalu ada yang karet, latek, atau lem bau-bauannya itu. Kemudian faktor resiko yang sering ada, kita akan lihat, mirip dengan tadi etiologi. Tetapi bisa juga papanan ini sebagai faktor resiko. Lalu memang alergi adalah genetik. Kemudian adanya papanan waktu, usia dini, itu juga akan pelaruh. Dan ini juga akan pelaruh ke kejadian asma tentu saja nanti. Hampir sama ya, jadi ini yang tadi, bulu-bulu kucing, anjing, lalu adanya tumo, house dust mite, lalu ada kokros, fungi. Ini gambarnya harusnya banyak lagi ya di sini. Kemudian, oh sama, faktor lain, way of life orang. Kadang-kadang bukan pencetus yang murnit ya. Misalnya, minum es, itu menyebabkan alergi. Enggak, tentu saja bukan, bukan langsung ya. Tetapi dinginnya akan membuat tambah kongesti. Nah, ternyata minumnya setiap hari es. Kemudian, kayak hidup. Sekarang kita pakai masker, mungkin lepas dari debu. Tapi kalau kita lepas masker, kemarin, sebelum new normal, jadi pencetus juga kalau kita menghirup debu. Kemudian obesitas, juga mungkin untuk LW-nya ya. Lalu beberapa pajanan sama modifikasi asupan makanan meskipun tidak langsung. Tetapi kalau misalnya terjadi makanan yang iritatif, kemudian terjadi LPR, bisa saja mengganggu mukosa di hidung. Lalu aktivitas, stressor. Stressor dipercaya di mana-mana menjadi salah satu faktor risiko. Kemudian beban, beban rinitis alergi. Biasanya memang akan menjadi gangguan yang makin lama makin kronis. Karena alergi kan memang tidak bisa sembuh. Kita bisa mengontrol, tapi tidak akan sembuh sehingga akan menjadi gangguan yang kronis. Di saluran nafas, yang ini akan mengganggu kualitas hidup dan maupun aktivitas. Misalnya, tidur. Kalau kita tidur malam-malam pas dingin, pakai AC dingin, cuacanya dingin. Pengesi hidung kita. Jadi sumbatan hidung. Otomatis terbangun. Tidak akan nyaman. Kemudian juga karena kurang tidur, performa kita akan jadi menurun. Baik pelajar, di sekolah, kita yang sudah bekerja, tentu saja akan jadi menurun. Karena kurang tidur, karena gangguan hidung. Kemudian juga oksigenasi kurang. Otomatis juga kurang konsentrasi. Lalu, jadi pencetus penyakit-penyakit lain yang sifatnya kronis maupun yang berat. Seperti asma, sinus, ataupun yang paling sering konjunksivitis. Nah, biasanya anak-anak kalau konjunksivitis akan kayak orang senit yang kincer-kincer ke orang lain. Matanya kedip-kedip gitu ya. Itu salah satu efek lanjut dari rintis alergi. Lalu gangguan kualitas hidup. Kemudian juga jadi beban ekonomi. Karena setiap kali pilaf, pusing, sumbatan, mesti akan ke dokter. Atau mesti membeli opet. Otomatis pengeluaran untuk finansialnya juga akan keluar. Dan ini banyak terjadi di penduduk dunia pada umumnya. Kemudian, Sepertinya ada yang kurang gitu. Rintis alergi epidemiologinya. Saya mempunyai data untuk prevalence untuk rintis alergi overall di dunia maupun Asia Pasifik ya. Mungkin kita masuk yang di sini ya. Jadi, hampir semua all around the world ada kejadian rintis alergi. Karena memang spesifik alerginya masing-masing ya. Tapi, munculnya dengan keluhan yang hampir sama. Jadi, kita lihat merah ini ya. Kita bandingkan dengan Asia yang lain. China, China sama Hong Kong saya kira. China, Singapur, Taiwan. Pertama, bahwa lebih tinggi. Kemudian dengan Australia. Saya enggak tahu. Australia mungkin Poland ya yang banyak ya. Sementara kalau kita yang di Eropa mungkin semacam kelembapan atau human gender karena banyak berkeringat. Tapi, belum ada secara spesifik penelitian yang, oh, mana yang banyak. Nah, ini yang kita lihat menurut ISAK. International Standard Reddits pada anak-anak. Di Indonesia memang kecil. Cuman saya tidak tahu apakah ini angka yang sebenarnya. Atau mungkin yang tercakup. Karena secara khusus saya mencari untuk prevalence di Indonesia tidak banyak. Kemarin saya menemukan yang di Bandung. Tetapi, kita lihat yang di Asia Pasifik ya. Ini hampir sama juga kejadian. Dan kasus hampir banyak di usia-usia muda. Pada yang oran ini, pada anak-anak yang balita sedikit ya. Ini yang akan, nantinya akan menjadi asma. Makanya kita harus mengalankan ke etak. Play detection untuk mencegah terjadinya asma ya. Kemudian, ah, ini yang Indonesia yang saya coba gambarkan. Jadi, secara global, belum ada hampir sini di Amerika. Sekitar 30 persen pada dewasa dan pada anak-anak lebih banyak. Anak-anak dan APK ya. Kemudian pada pekerja. Ini pekerja yang tentu ada paparan. Kemudian, kemudian di Indonesia, saya mendapatkan penelitian yang baru ada di Bandung. Yang kemarin saya dapatkan. Saya belum melihat yang lainnya. Tapi, mudah-mudahan gambarnya, gambarannya bisa mewakili ya. Jadi, sebanyak 38,2 pasien alergi pada dewasa dan ini pada rentang usia muda. Sementara, yang pelajarnya sendiri ada yang 45. Jadi, kita harus banyak mengejar ini untuk memprevensi untuk kejadian yang lebih kronis. Karena komplikasinya jauh lebih banyak. Kalau mortalitas, saya kira tidak banyak. Tidak seperti penyakit yang, apa, seperti jantung, degeneratif, cancer ya. Jadi, mortalitas sedikit, cuma memang, apa ya, membosankan. Kemudian, diagnosis. Bagaimana kita mendiagnosis genitis alergi. Kita akan lihat kejalanya. Nanti ini juga berhubungan dengan terapi yang akan diterangkan Duker Tejo. Kejalanya, berapa period terjadinya. Lalu, apa saja yang terjadi. Seperti meler, ingusnya, bersin-bersin, hidung tersumbat, data dengan atau tanpa konjunktivitis. Kemudian, yang tidak berhubungan dengan alergi. Misalnya, ada kejadian yang unilateral. Mungkin odontukin penyebabnya dari gigi, misalnya. Atau, adanya pusnasal drip. Ini menunjukkan sudah ada ekspan dari sinus-sinus para nasa. Akibat komplikasi dari rinukis. Lalu, epistaksis. Anosmia. Nyeri, tentu saja, karena ada kongruksi. Nah, kita akan klasifikasi menilai keparahannya dan klasifikasinya untuk keterapi. Pemeriksaan tambahan yang paling sering kita pakai, kita akan cek pemeriksaan darah untuk mengukur kadar IgE serum yang spesifik. Lalu, kita juga akan melakukan skin-pick test. Test jungkit kulit. Lalu, alurnya. Yang ini kita memudahkan saja. Alur untuk mendiagnosis rinus. Ada enggak hidung meler? Atau bersin? Itu yang paling sering. Ada. Kemudian, mungkin alergi. Dikuti hidung tersumbat? Enggak. Mungkin alergi. Kemudian lanjut lagi. Bagaimana waktunya? Sepanjang tahun? Sessional? Perennial? Meskipun kita enggak pakai sebagai diagnosis lagi, tapi ada baiknya juga kita kenal waktunya. Lalu, kejala mata. Ada enggak? Kemungkinan akan menuju ke arah alergi. Kita akan cek. Kita confirm. Kalau tidak ada kejala itu, tetapi kemudian ada post-nasal drip. Tidak ada atau tidak ngaku? Apa? Ada post-nasal drip. Nah, post-nasal drip adalah cut dari sinusitis. Ada kemungkinan ke sana, tetapi juga belum tentu. Mungkin penyebab yang lain. Apalagi ditambah dengan purulen. Warnanya lebih hijau, lebih kental, nyeri pada fasial, mungkin sekitar mata atau pipi. Nah, suspect sinusitis tentu saja. Kita akan cek ke sana. Bahkan juga ditambahkan dengan perlunya pemeriksaan THT yang lain dan khasnya untuk diagnosis sinusitis, pakai CT scan, sinus paranasa. Jadi mungkin kita sudah mulai meninggalkan untuk ronsen lotus yang lainnya. Baik. Kejala yang paling sering mengganggu, kita lihat di sini dari mite yang paling banyak running nose, niping, melel yang paling banyak. Yang moderate, paling banyak masih dipegang di running nose dan hidung yang tersumbat. Tapi kemudian pada fase-fase severe, memang hidung tersumbat yang paling tinggi. Meskipun kejalan yang lain masih ada. Kemudian kita lihat Nah, ini Ya, baik. Klasifikasi tadi nanti akan diterangkan dokter T.J. juga menurut area kita lihat apakah kejalanannya intermittent waktunya ataukah persisten. Lalu derajatnya ringan atau sedang sesuai dengan kriteria yang ada di dalam kota ini. Ya, kita lanjut. Penyakit peserta, penyerta. Ya, tadi penyakit kelanjutannya apa saja. Kita ingat lagi one R.W., one disease, tetapi bukan R.W. saja. Konjunktivitis kita tidak sebut R.W., lalu urtika kita tidak sebut. Itu pun masih dalam satu kaitan alergic yang mungkin ada juga kejalanan kerenitis alersi. Bisa asma, bisa atopic dermatitis, konjunktivitis, paling sering, sinusitis, rinosinusitis, lalu poliposes, polip, upper respiratory infection yang lain. Lalu ada otitis media. Meskipun di telinga, itu masih ada jalur dari hidung melalui melalui tuba auditiva. Kita bisa menyebutkan itu masih masuk jalur untuk lanjutan dari rinitis alergi. Lalu ini akan secara sekunder, dia akan merenungkan kualitas hidup kita, kemudian gangguan tidur, tadi sudah kita lihat, lalu bagaimana terjadi impairment waktu learning dan attention, jadi kurang konsentrasi waktu belajar. kemudian maloklusi, mouth breathing, otomatis kalau napas dari mulut, dia akan kering rasanya. Kemudian ini coba prediktornya. Linitis alergi merupakan prediktor asma. Tidak cuman asma tadi kan, kita lihat banyak prediktor untuk sinusitis, prediktor untuk banyak hal kan tadi penyakit-penyakit yang kita lihat sebelumnya. Nah, semua ini kan bisa prediktor, bisa eleh, eleh dini dari primitis alergi. Baik, saya kira masih cukup waktu sedikit kan dok. Terima kasih dokter Teres untuk waktunya, saya kembalikan kepada moderator dokter Teres. Pas dok, pas dok. Luar biasa, sedang hitung ya dok ya. Pas dok, kadang-kadang suka salah paham juga dok, kalau dikedip-kedipin pasien. Ternyata gara-gara alergi ya mereka. Oke, terima kasih dok, info-nya sangat luar biasa dan kita akan membahas lebih sedikit lebih jalan lagi. Sudah disiapkah nih oleh dokter Teres. Sudah siap nih dokter Teres. Sudah siap nih dokter Teres. Dokter Teres. Dokter Teres. Dokter Teres Udono, RMFPTHP, KTL Konsultan. Dokter Teres. Sudah siap dok? Seperti biasa dok, dokumen Oke, pembicaraan kedua ini kami lanjutkan dari Dr. Arini, yaitu area guideline 220 yang sudah diupdate. Kita mulai dari guideline 2008, ini sudah ada konsensus untuk alergi di seluruh dunia bahwa sebaiknya kita memakai guideline. Guideline ini pertama kali kita harus diagnose dulu dari gejala yang kita terima, dari pemeriksaan yang kita teliti, kemudian simpul gejala dengan diagnose rinitis alergi intermittent. Ini ada yang ringan, sedang berat, dan sedang berat. Yang ringan itu apa? Ini bisa milik antistamin atau antistamin intranasa yang diindai, sudah saya cari. Juga di sini nasa, di sini juga dikongestan. Nah, tapi yang ringan itu cukup dengan antistamin, antistamin intranasa, atau dengan dikongestan. Dikongestan itu bisa lokal, bisa perorah. Dan kalau ada, walaupun ringan, tapi ada buntu, itu dianjurkan pakai antilegotrim. Bagaimana yang sedang berat? Yang sedang berat, di sini ada tertulis antistamin. Ya, dicoba antistamin. Tapi umumnya, pengalaman kami paling baik kalau sedang berat dengan E. corticosterone intranasa. Bisa sendiri, atau kadang-kadang ditambah dengan antistamin H1 intranasa. Tapi kalau tidak ada intranasa, bisa tambah dengan antistamin H1. Kalau biasanya, kalau ada hubungan dengan, misalnya seorang jejarah intermesen, kalau kumat, kalau berat, dia terjadi serak laringitis. Atau terjadi napasnya pendek. Itu biasanya bisa ditambahkan dengan antilegotrim. Kemudian, kalau semprot hidung intranasa itu kurang, bisa ditambah dengan antistamin intranasa. Atau yang ada di Indonesia, yaitu tetes hidung yang rumum, berikat. Itu juga bisa ditambahkan sebagai master yang stabilis 1. Kalau sudah diopati, kita nilai 2 sampai 4.000. Jika gagah, kita naikkan ke atas. Jika ada perbaikan, kita lihat sampai 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan, kita nilai kembali. Bagaimana yang gejala persisten yang sedang sampai berat? Urutan pertama adalah kortikostrik intranasa. Nomor satu itu. Biasanya kita lihat 2 minggu. Kalau orang itu tidak puas, kita ditambah dengan antistamin. Antistamin sampai 4 minggu. Kalau buntu hidungnya berat, biasanya ditambahkan oleh seorang ahli TAD dengan antilekotin. Di sini disebut LRTA. Ataupun kalau ada gejala hiperresponsif pungu. Apa itu hiperresponsif pungu? Yaitu gejala di mana kalau ada pilek batuk, dia mulai napasnya pendek. Tidak sampai berbunyi seperti asma. Napasnya enggak enak, pendek, dia pasti menghisap inspirasi napas yang dalam. Itu namanya geopressif pungu. Atau serak justru. Itu laringitis akutrikaren. Itu semua membutuhkan RRTA atau antilekotrin. Kita tetapkan sampai 4 minggu. Kalau mengalami perbaikan, kita step down. Selama 1 bulan. Kalau gagal, kita tinjau ulang. Saya tinjau ulang. Apa yang ditinjau? Apakah diaklose sudah tepat 100%? Atau ada double diaklose? Apakah dia patuh minum obat atau tidak? Kadang-kadang enggak patuh minum obat. Kadang makan, kadang tidak. Ini juga pengaruhnya besar. Atau ada infeksi sekunder. Itu juga harus dilihat. Ya pada rumah sakit yang telah maju, pengalaman saya, kami menggunakan sitologi. Di situ langsung tahu sel-sel apa yang banyak di situ. Sehingga kita bisa mengkaji pengobatan alergi itu sudah tepat atau belum. Atau ada penyebab yang lain. Penyebab lain macam-macam ini. Dan setahu saya, di sini ada namanya nares. Dia isu nifilnya tinggi di dalam hidung. Pilepnya sama persis. Tapi bukan alergi. Karena kelainan kognital dari masel. Lain lagi ini. Dan bisa ditemukan. Saya sering menimbulkan ibu juga. Bagaimana selanjutnya? Kita tingkatkan dosisnya. Corticosteroid intranasal. 2 x 2 semprot bisa ke 2 x 3 semprot. Tapi harus hati-hati. Karena jangan terlalu lama dia memakai itu. Karena bisa terjadi erosi dari mukosa. Apabila gata-gata heterosin. Hebat. Tambahkan antistamin. Kalau perlu antistamin yang non-stratif. Ya ini ada yang dosis tinggi memang. Itu kita berikan juga. Dengan dosis-dosis masih boleh diberikan. Silahkan diberikan itu. Kalau itu tidak sembuh. Dimana renorinya sudah dengan nasal. Nasal kortikos tidak sembuh. Dengan intranasal antistamin tidak sembuh. Kita usahakan dengan. Parasympathicolitic drug. Yang namanya. Ipatropin bromid. Di Indonesia juga. Dulu ada. Tapi sekarang kok menghilang ini. Tidak tahu. Kalau itu betul. Ini isopernasal. Atau ada. Dianjurkan dekongresan orang. Dan juga. Kortikos oral. Tapi jangka pendek. Jangan jangka pendek. Tujuh hari saja dengan dosis tinggi. Jangan hati-hati. Para dokter. Kalau memberikan kortikosteroid pada orang lain. Tidak boleh lebih jam 2 siang. Akan mengganggu. Siklus diurnal dari kortikosteroid. Jadi kalau memberikan. Pagi setelah makan saja dengan dosis tinggi. Tidak boleh lebih dari jam 2. Oke ya. Kalau ini gagal. Kita lakukan yang lain. Mungkin perlu imunoterapi. Menggunakan terapi bedah. Dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada kondisi kondisi. Nah ini kita kondisi. Ini kita berikan. Lokal. Antistaminokal. Atau anti. Obat kromoklindrikat. Lokal. Itu untuk tambahan. Supaya cepat sembuhnya. Gatlin tahun-tahun 2016. Apa Gatlin tahun-tahun 2016? Pertama. Kurang ke atasnya. Ya. Pertama. Pada pasien dengan. Intermisten. Alergi. Biasanya direkomendasikan. Itu 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. Kombinasi antara intranasal kortikosteroid dan obat anti-stamin. Atau intranasal kortikosteroid yang tunggal. Pada pasien dengan pasisten intranasal kortikosteroid yang tunggal direkomendasikan. Dibanding kombinasi. Menurut orang yang telah meneliti ini. Kok pada par ini dengan tambahan orang anti-stamin. Banyak yang meragakan. Lebih jelek daripada hanya kondisi rukal. Nah ini karena apa? Karena anti-stamin itu ada efek samping juga. Kalau kita memakai yang anti-stamin genesis pertama banyak efek samping. Kita memakai anti-stamin genesis tiga. Kalau genesis tiga saya kira baik. Lebih baik daripada genesis pertama dan dua. Dua tiga. Pada pasien dengan intermittent. Direkomendasikan kombinasi antara kortikoster intranasal dan anti-stamin intranasal. Tapi di sini tidak ada. Kalau saya anjurkan ya diganti dengan oral anti-stamin. Dan bisa kita gunakan dengan kortikoster intranasal tunggal. Tergantung dari apa yang diinginkan pasiennya. Mungkin pada permukaan pengobatan dua minggu pertama. Kita tidak lakukan kombinasi dulu. Karena misalnya orang datang dengan keluar yang berat. Kesah akan lebih cepat dibandingkan dengan yang tunggal. Walaupun kesukaan pasien. Akhirnya nanti dia menginginkan yang tunggal saja. Yaitu intranasal kortikoster keloid. Ini lebih dipilih pasien daripada kalau double. Mungkin makannya apa. Dia harus rajin apa. Orang Indonesia kalau banyak kerjaan ya kadang-kadang lupa minum obat. Pada pasien dengan PAP. Kami merekomendasikan kombinasi antara intranasal kortikoster keloid dan intranasal antistamin. Kalau tidak ada ya oral antistamin. Ada sama ya dengan yang di atas tadi. Strategi pengobatan memang harus kalah pengobatan mandiri ya. Soalnya ya apalagi ada COVID ini kan kalau kontrol kepada dokter kan kesulitan ya. Sehingga kita pakai telepisa atau dia sudah punya strategi pengobatan mandiri. Dengan kita terangkan sebelum dia setelah dia periksa kita kita terangkan strategi bagaimana kita bagikan tunjuk pada pasien. Lanjutnya. Ini 2020. Kalau 2020 ada perkembangan lagi. Area kita justru ke arah kita mengaktifkan pasien yang kita periksa. Jadi pasien semua nilai sendiri. Setelah kita ketemu pasien tutup justru kita nilai sendiri. Dengan visual-visual anal-anal skin. Dari nilai 0 sampai 10. 0 tidak ada gangguan. 10 sangat mengganggu. Jadi ini dikonsuluh nilai sendiri. Nilainya berapa. Kemudian nilai fastik. Kita kalsifikasi lagi setelah kita bertatap muka sementara pertama kali. Kalau lebih dari 5. Alerginya tidak terkontrol. Lanjutkan. Kalau fast antara 2 sampai 5. Berarti rinitis RG terkontrol sebagian. Kalau fast berkontrol sebagian. RINITIS RG terkontrol baik. Lanjutnya. Ini pengobatan untuk yang tidak diobati secara simptomatik. Pasien-pasien yang datang belum terobati. Bagaimana? Kita lihat fastnya berapa. Fastnya kurang dari rumah. Pertama yang kita obati adalah bisa antistamin atau intranasal corticodilus atau intranasal aslastin. Kemudian setelah itu kita nilai setelah hari ketiga. Hari ketiga mungkin dengan telemedisi cukup. Bagaimana? Dia mengatakan saya sudah begini, begini, begini. Kita itu fastnya kurang dari 5. Kalau benar-benar kita lanjutkan pengobatannya 1 bulan. Apabila simptomnya sudah tidak ada sama dengan ini. Kita usahkan untuk dosisnya dikurangi atau kita hentikan sama sekali. Kemudian bagaimana kalau itu fastnya lebih dari 5? Kalau intermittent kinitis, itu seperti yang tadi. Yaitu bisa antistamin, bisa nasal corticosteroid, bisa nasal aslastin. Tapi kalau persistent, biasanya pertama kali adalah intranasal corticosteroid. Atau di berdua, intranasal corticosteroid dengan intranasal aslastin. Bagaimana kalau setelah hari ketiga kita nilai. Kalau itu masih lebih dari 5, kita step up. Kita naikkan dengan pengobatan tambahan. Kalau kita nilai, hari ketujuh kita nilai lagi. Kalau kurang dari 5, kita kembali ke yang tadi, yang kurang dari 5. Tapi kalau lebih dari 5, kita pertimbangkan untuk imunoterapi, supringuan. Treatment yang kita lakukan. Apa artinya T1? T1 non-sedating. Kita berikan apa kalau T1, tingkat T1? Yaitu kita berikan antistamin, oral antistamin, intranasal, atau intranasal okuler. Kalau perlu, lecotrin. Receptor, antagonis, atau intranasal kromolin. Terapi T2, regimennya apa? Yaitu intranasal kortikosteroid. Regimen T3, intranasal kortikosteroid, dan intranasal aslastin. T4, itu terpaksa kita beri oral kortikosteroid dengan jangka pendek sebagai obat tambahan. T5, kita konsulkan ke spesialis untuk melakukan imunoterapi. Bagaimana pasien dengan intermitter ala kiri ini tes? Kalau pasien lebih dari 5. Sebaiknya tidak obati dengan T1, T2, atau T3. Menilangkan jatuh. Hilang sendiri. Tapi sebaiknya kita lakukan T2 atau T3 apabila ada buntu hidup. Kalau pasien apa yang kita lakukan? Kalau pasien lebih dari 5. Kita obati dengan T2 atau T3. Kalau pasien lebih dari kurang dari 5. T1, T2, atau T3. Kalau itu kongestinya sangat hebat. Berikan terapi T2 atau T3. Selanjutnya. Ini konsensus opini untuk berbagai skrinario. Pasien dengan pas lebih dari 5. Apakah itu IR atau PAR. Treatment diberikan. Kalau perlu step up. Kalau kurang dari 5. Antara 5 dan 2. Kalau IAR. Yes, pengobatan. Tetap saja dikontinue sampai satu bulan. Kalau kurang dari 2. Intermediate. 5. PAR. Bagaimana. Continue. Kemudian kalau perlu step up. Kalau kurang dari 5. IR. Tidak ada pengobatan lagi. Tapi harus dikirim ke satu tempat di mana dia bisa mendapat pengobatan lebih baik. Termasuk PAR. Dan apakah kurang yang 5. Setelah terapi yang sederhana. Kita harus kirim ke tempat di mana di situ bisa ditindakan pengobatan yang lebih lanjut. Lanjutnya. Ini adalah specific treatment step up. Kalau sudah Anda terapi T1. harus dinaikkan T2 atau T3. Tidak boleh langsung T4 ya. Kalau T2 itu T3. Kalau sudah T3 T3 dan T4. Atau kalau ragu-ragu Anda bisa dipertimbangkan untuk T5. Kalau T1 T2 dinaikkan menjadi T3. T1 T1 plus T3 dinaikkan menjadi T4 plus T3 plus T4. Kalau sudah terapi T3 T2 T3 Anda naikkan menjadi T3 T4. Kalau sudah T5 plus fas lebih dari 5 T5 ditambah T2 atau T3. Kalau sudah T5 di terapi fasnya antara 2 sampai 5 itu T5 plus T1 T2 atau T3. Kalau Anda terapi dengan T5 dan T1 perlu step up itu harus T5 T2 atau T3. Kalau sudah T5 dan T2 Anda T5 dan T3 tapi kalau sudah T5 dan T3 tapi kalau tidak baik harus dikirim ke super spesialis yang punya kealian untuk alergi. Terima kasih. Lanjutnya. Step down. Ini juga seperti tadi urutan T3 kemudian T2 dan T1 kalau tidak Anda turunkan T1 T1 Anda stop T1 bisa continue kemudian kalau baik di stop kalau T1 T2 diturunkan T2 saja atau T1 saja. Kalau T1 T3 itu T1 T3 diturunkan T2 atau T3 saja. Kalau T5 dan T3 Anda sudah berikan Anda beri T5 tetap tapi T1 dan T2 tidak T3 lagi. Kalau sudah T5 dan T2 itu turun berarti T5 dan T1 Kalau T5 dan T1 turun berarti T5 saja. Kalau T5 plus T1 T5 T1 expose untuk alergin. Kalau tidak bisa menghindarkan alergin maka tetap T5 dan T1 tapi kalau T5 itu tetap T5 saja tidak usah ditambah apa-apa kemudian sampai jangka waktu T5 itu habis. Lanjutnya ini hanya pemilihan ubat-ubatan dimana yang paling cepat untuk beraksi ini disini ternyata kalau kita frutikason propilion ini termasuk nasal spray ini termasuk onsetnya 160 menit kalau selastin kortikosteroid itu memang yang cepat itu antistamin tetapi untuk supaya tetap sembuh itu pengalaman saya lebih baik kortikosteroid intranasal pengalaman saya likutin tapi ditambahkan apabila terjadi dipersif dari pulmo atau kongestinya terlalu berat itu bisa ditambahkan saya kira cukup ini pantunnya MSK Mobil Airways Sentinel Network Mesin ini studi mengenai penggunaan visual analis skill rinitis untuk menilai kualitas hidup pasien melalui smartphone pasien 2 setelah studi dilakukan lebih dari 9000 pengguna dari 22 negara menunjukkan adanya perbedaan pengobatan rinitis alergika mereka yang menunjukkan bahwa penilaian harian berguna untuk melihat pola pengobatan rinitis alergika pada pasien berhubungan kepatuan dari pasien itu pasien memiliki tingkat kepatuan yang buruk terhadap pengobatan jadi oleh karena jangka lama ini maka pasien banyak yang komplain dan banyak yang juga pengobatannya ada pengobatan sulit diterusuri dan kebanyakan pasien melakukan pengobatan mandiri kebanyakan pasien menggunakan pengobatan on demand sesuai dengan gejala yang ada kalau tidak gejala tidak diobati sehingga pengobatan tidak optimal lebih baik pasiennya tidak mengikuti panduan dan persepetan dokter ketika dokter juga mengalami alergi mereka bertingkah laku seperti pasien menandakan perlunya ilmu para laku untuk merbaiki kontrol gejala jadi dokter ada alergi kalau dia dapat alergi pengobatan juga tidak seperti anjuran kalau dia menganjurkan pada pasiennya pasiennya tidak berubat biasanya gejala terkontrol atau baik pasien melaporkan dengan intranas kordial tunggal memiliki tingkat kontrol yang sama dengan pemberian intranas kordialis kombinasi namun demikian pemberian astrastin flutikason lebih sering diresepkan dibanding dengan flutikason atau mometason saja lanjutnya pasien mengatakan bahwa oral antistamin memiliki tingkat kontrol yang lebih rendah dibanding intranas kordikosteroid kebanyakan pasien memiliki tingkat kontrol gejala yang lebih buruk seiring dengan perubahan peningkatan pengobatan hal ini berkontraindikasi dengan pedoman dan menganjurkan peningkatan pengobatan untuk mencapai kontrol yang lebih baik cukup ditambah kok malah gejalanya masih memburuk nah ini perlu kita garis bawah hasil ini mengindihkan bahwa gejala pasien terkontrol baik karena mereka tidak berubat atau bertahan dengan pengobatan yang tunggal ketika mereka tidak terkontrol mereka menambahkan pengobatan sendiri tidak konsultasi dokter mempertikan tingkat kontrol dan komedikasi aset dan intranasal kordikosteroid lebih efektif dibanding dengan intranasal kordikosteroid yang tunggal hipertensi risiko yang didefinikan dengan banyaknya pengobatan yang digunakan untuk mengontrol gejala dan pengobatan yang sama juga dapat diberlakukan pada pasien rinitis aletika menyatakan konsep penyakit kronis serana penapasan bagian atas jadi banyak kondisi obat sama di mana-mana kesimpulan kesimpulan perubahan guideline 2008 2016 dan 2020 semakin didasarkan pada prevensi pasien kontrol gejala dan dampak gejala terhadap kualitas hidup pasien pada area 2020 pas digunakan sebagai alat untuk mengukur dampak gejala terhadap kualitas hidup pasien penilaian terhadap gejala yang berkala dan lebih sering dapat membantu penyesuaian pengobatan lebih cepat dan sesuai dengan gejala yang dirasakan oleh pasien terima kasih selesai berdeka dok berdeka pengalaman saya waktu sekolah di UGM dulu kalau dokter Kejo yang ngajar enggak ada yang ngantuk karena selalu malap kan terima kasih dok antas informasinya yang sungguh luar biasa dan selalu membuat kita tetap semangat ini pembicara yang ketiga siap-siap untuk informasi peserta untuk absensi dan syarat-syarat supaya mendapatkan estetifikat nanti pada saat akhir saya akan memberikan link evaluasi jadi tunggu saat akhir kalau saya sekarang kita selalu semua saya bingung enggak 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 nanti akan ada link evaluasi link evaluasi akan diisi ditulis dan bila memang pada saat ini kesulitan kesulitan untuk teman-teman yang masuk dan join rekaman ini akan kami rekam akan kami sampaikan di youtube channel official kami di kota Yogyakarta nanti tapi setelah jam 4 dan link evaluasi tetap akan dibuka 2x24 jam karena memang keterbatasan juga ya ini banyak yang sulit untuk bisa masuk padahal yang daftar hampir 1.900 tapi ya enggak apa-apa nanti sambil kita menikmati oke untuk bagian yang terakhir materi pemungkas yang terakhir karena jauh-jauh kita import dari Jakarta untuk Dr. Weni Yang silakan Dr. Weni Yang waktu juga 25 menit nanti 3 menit terakhir saya akan import habis ini kita diskusi silakan yang mau bertanya di kolom chat silakan terima kasih banyak Dr. Teres sama-sama oke selamat siang saya ucapkan kepada seluruh dokter yang sudah hadir di acara webinar kali ini perkenalkan dokter saya adalah Weni saya medical affairs manager yang bertanggung jawab untuk produk alergi dan respiratori di GSK Indonesia izinkan saya hari ini untuk berbagi dengan dokter mengenai pentingnya pengembangan alat dalam memperbaiki adherence atau tingkat patuhan dari pasien nah pertanyaan pertama dulu dok dokter tahu enggak intranasal steroid yang pertama itu apa sih dan tahun berapa sih dikeluarkan ternyata jauh sebelum saya dilahirkan dok itu sudah ada intranasal kortikosteroid yang yang pertama kali dikeluarkan itu yaitu beconex yang isinya adalah beclometason dipropionate di tahun 1972 jadi ini adalah intranasal steroid yang pertama yang dikeluarkan untuk pasaran rintis algi nah kemudian setelah itu diikuti dengan beberapa beberapa intranasal steroid lainnya seperti runisolide lalu triamsinolon diikuti dengan budesonide lalu ada futicasompropionate dan kemudian diikuti dengan mometason furlot nah keenam intranasal steroid ini kalau kita perhatikan sama-sama memiliki bentuk yang hampir mirip dengan tombol aktuasi atas jadi kalau kita bisa lihat dok becometason funisolide triamsinolon budesonide futicasompropionate dan mometason furlot itu memiliki bentuk yang sama dan indikasi juga hampir sama dengan sistemik bioavability yang berbeda-beda jadi yang paling bagus sistemik bioavability nya sampai tahun 2005 itu adalah mometason furlot sebelum futicasompropionate dikeluarkan jadi kalau kita lihat di sini triamsinolon budesonide lalu becometason memiliki sistemik bioavability yang masih cukup tinggi artinya apa? artinya efek samping sistemik yang ditimbulkan itu masih cukup banyak atau masih cukup banyak dikeluhkan oleh pasien setelah penggunaan jangka panjang nah karena bentuk dari nasal spray yang seperti ini jadi ternyata pasien itu mengeluh dan kemudian memberhentikan menggunakan nasal spray jadi dari penelitian yang dilakukan oleh Surber itu ada sekitar 54,5% pasien yang memberhentikan penggunaan intranasal spray karena alatnya karena ketidaknyamanan alat jadi bisa dengan jelas kita lihat hubungan antara kepatuhan dari pasien dengan pemilihan alat tentunya nah kenapa pasien sampai memberhentikan penggunaan nasal spray ini jadi Berger di tahun 2007 melakukan suatu penelitian dia menanyakan kepada pasien apa sih sebenarnya keluhan dari pasien tentang alat intranasal steroid yang ada ternyata ada beberapa yang dikeluhkan oleh pasien yang pertama volumenya terlalu besar sehingga ada yang keluar lagi dari hidung atau mengalir ke tenggorokan lalu yang kedua berbau dan berasa ketiga susah untuk dipencet karena tombol akan ada di atas dan kalau membantu memberikan kepada anak itu agak sulit jadi sebagai orang ketiga untuk sebagai pemberi itu agak sulit untuk ketiganya dan yang pasti karena nozzle cukup panjang sekitar 1 inci 2,5 cm itu agak tidak nyaman di rongga hidung ini adalah hasil penelitian yang dikeluarkan dari survei yang dilakukan oleh Berger di tahun 2007 untuk itu dia menyimpulkan bahwa ternyata persepsi pasien mengenai intranasol steroid itu bukan hanya tergantung dari efektivitas ataupun keamanan dari molekul kortikosteroidnya ternyata kegampangan penggunaan kenyamanan dan sensory atribut juga merupakan salah satu hal yang dipikirkan oleh pasien dalam hal memilih atau menginginkan penggunaan intranasol steroid sensory atribus disini apa saja bau rasa mengalir atau tidaknya keluar dari hidung atau ketenggorokan lalu sensasi yang dirasakan di daerah nasofaringeal jadi ini semua berat sekali kaitannya dengan compliance atau kepatuhan dari pasien nah untuk itu di tahun 2008 di tahun 2008 didesain satu alat yaitu afamis yang isinya adalah futikason furuat didesain sedemikian rupa sehingga menjawab semua keluhan-keluhan pasien jadi dilakukan suatu penelitian terhadap pasien untuk melihat apakah benar dengan afamis ini pasien benar-benar merasakan lebih nyaman menggunakan futikason furuat nasal spray ini jadi ini adalah beberapa yang merupakan keunggulan dari afamis yang pertama desainnya ergonomis yang kedua semprotannya itu seperti embun jadi nyaman di mukosa hidung dan tidak menyebabkan iritasi mukosa nasal dan yang paling pasti dok setiap kali pencetan itu dia mengeluarkan dosis yang sama konsisten yaitu dengan volume 50 mikroliter dengan dosis 27,5 mikrogram jadi setiap kali pencetan dosisnya sama 27,5 mikrogram dengan volume 50 mikroliter volume 50 mikroliter ini setengah dari volume intranasal steroid biasanya itulah yang menyebabkan kalau menggunakan afamis lebih sedikit yang keluar lagi dari hidung atau mengalir kembali ke tenggorokan itu yang pertama lalu ada flexible seal ditutupnya itu untuk mencegah terjadinya pengeluaran semprotan kalau seandainya dia dalam keadaan tutup terus side actuationnya atau tombol sampingnya itu dipencet jadi kalau seandainya dalam keadaan tertutup walaupun dipencet dia tidak akan keluar obatnya lalu yang berikutnya adalah tombol aktuasi samping ini sendiri tombol aktuasi samping ini dibuat sedemikian rupa supaya pasien lebih nyaman menggunakannya jadi tidak dengan tombol aktuasi atas lagi tapi tombol aktuasi samping bisa dengan menggunakan ibu jari atau 4 jari lainnya dengan untuk menekan tombolnya dan ini lebih gampang digunakan pada pasien anak ataupun pada pasien orang tua nah dan juga untuk pasien yang membutuhkan bantuan orang tuanya misalnya anak-anak atau membutuhkan orang ketiga untuk administrasinya itu juga lebih gampang digunakan lalu nozzle-nya hanya 1 cm jadi ini nyaman untuk rongga hidung jadi tidak ada perasaan menusuk dan selain-lain lalu ada dose indicator window ada jendela yang bisa melihat obatnya masih ada atau tidak atau sudah habis outer casingnya di dalam itu ada 1 botol berwarna coklat lalu ada bungkusan di luar plastik ini yang menjaga supaya botol kaca yang di dalam tidak pecah walaupun jatuh dalam ketinggian 1,5 meter ataupun sampai 2 meter jadi kalau jatuh pada ketinggian tersebut tidak akan pecah lalu yang paling saya suka dari afamis ini adalah formulasinya dokter formulasinya agak beda karena ternyata yang pertama afamis ini tidak mengandung alkohol lalu yang kedua bahan pengawetnya lebih sedikit karena dibentuk sebagai suatu bentuk semi-gel sehingga bahan pengawet yang dibutuhkan itu lebih sedikit bentuk semi-gel ini dibuat sedemikian rupa supaya menjaga kestabilan zat aktif dari afamis ini atau futikason furwat nasal spray ini nah karena bentuk semi-gel makanya kenapa kalau pasien menggunakan afamis yang pertama kali harus dilakukan itu adalah mengocok terlebih dahulu sebelum menggunakan obat jadi pas dikocok itu mengaktifkan dari bentuk semi-gel menjadi bentuk cair sehingga bisa lebih gampang untuk disemprot jadi karena dia memiliki kandungan yang bebas dari alkohol dan dengan pengawet yang lebih sedikit jadi lebih sedikit yang mengiritasi mukosa nasal dan juga lebih sedikit rasa dan bau yang dirasakan oleh pasien pada saat menggunakan afamis ini nah berikutnya berikutnya mengenai futikason furuat ini sendiri futikason furuat dibuat dengan menambahkan gugus ester furuat yang membuat molekul ini menjadi memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor glukocorticoid dan memiliki selektivitas terhadap reseptor glukocorticoid yang lebih tinggi pula jadi untuk molekul-molekul glukocorticoid yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada kemungkinan dia tidak menempel di reseptor glukocorticoid dok jadi ada kemungkinan dia menempel di reseptor mineralocorticoid bisa menempel di reseptor androgen androgen seperti testosteron estrogen dan juga progesteron jadi futikason furuat ini dibuat sedemikian rupa sehingga dia selektif terhadap reseptor glukocorticoid jadi kalau masuk ke dalam tubuh dia akan mencari reseptor glukocorticoid jadi lebih selektif terhadap reseptor glukocorticoid dibandingkan dengan reseptor mineralocorticoid reseptor progesteron estrogen testosteron yang mana kalau menempel di reseptor-reseptor lain pastinya tidak akan menimbulkan efek terapi yang kita inginkan futikason furuat juga memiliki afinitas yang cukup tinggi jadi daya ikatnya terhadap reseptor itu lebih tinggi sehingga dosis yang dibutuhkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan molekul glukocorticoid lainnya jadi kalau dokter lihat di sini ini adalah perkembangan pembuatan glukocorticoid dari dexamethason sampai futikason furuat jadi yang paling baru itu adalah futikason furuat dan perkembangannya kalau kita lihat dari dexamethason sampai futikason furuat yang disempurnakan itu adalah afinitasnya kenapa afinitas yang disempurnakan karena potensi molekul glukocorticoid itu dilihat dari afinitasnya semakin tinggi afinitasnya maka semakin tinggi potensi molekul tersebut menjadi sebagai suatu glukocorticoid yang baik pada pasien-pasien yang menggunakan glukocorticoid nah yang berikutnya dok kalau kita bandingkan antara futikason furuat dengan mometason furuat sama-sama furuat sama-sama memiliki bioafiabilitas yang rendah sama-sama memiliki kerja onset kerja yang sama cepatnya namun ada bedanya kalau kita lihat ternyata supresi dari pelepasan sitokin tadi sudah dijelaskan oleh dokter Arin bahwa reaksi alergi itu terjadi akibat pelepasan pelepasan sitokin-sitokin jadi kalau disini kita lihat ada beberapa sitokin yang terkait dengan inflamasi di mukosa hidung seperti interferon gamma interleukin 2 interleukin 5 interleukin 17 dan juga TNF-alpha jadi dari 5 sitokin ini kalau kita lihat supresinya yang ditunjukkan disini bisa kita sama-sama lihat saya akan tunjukkan dengan laser pointer yang di sebelah kiri ini adalah futikason furuat ini adalah mometason furuat ini futikason furuat ini mometason furuat jadi di interferon gamma kita bisa lihat disini supresi terhadap interferon gamma antara futikason furuat dibandingkan dengan mometason furuat lebih baik pada futikason furuat demikian juga halnya pada interleukin 2 lebih baik supresinya pada interleukin 2 dan pada interleukin 5 ini yang yang penting sekali untuk pelepasan eosinofil jadi kalau interleukin 5 nya ditekan dengan baik maka pelepasan eosinofil akan berkurang sehingga reaksi inflamasi di mukosa hidung juga akan berkurang jadi kita lihat disini interleukin 5 nya disupresi lebih baik dibandingkan dengan mometason furuat demikian juga halnya dengan interleukin 17 dan TNF alpha jadi kalau kita lihat disini futikason furuat lebih baik dalam hal mensupresi pelepasan sitokin dibandingkan dengan mometason furuat lalu berikutnya adalah kejadian inflamasi itu dapat merusak atau mengganggu jaringan sekitarnya jadi ternyata kerusakan jaringan di sekitar itu bisa diproteksi oleh pemberian intranasal glukocorticoid dan kita lihat disini ada 4 intranasal kortikosteroid ada budesonide mometason furuat futikason propionat dan juga futikason furuat keempat-empatnya menunjukkan proteksi yang baik terhadap kerusakan jaringan akibat inflamasi namun di antara 4 ini yang paling baik menurunkan atau menekan terjadinya melindungi kerusakan jaringan terhadap terhadap inflamasi itu adalah futikason furuat jadi futikason furuat dalam hal ini lebih baik dalam memproteksi jaringan terhadap kerusakan akibat inflamasinya dibandingkan dengan futikason propionat mometason furuat ataupun budesonide dan berikutnya kalau kita lihat bioavailability-nya atau jumlah obat yang masuk ke dalam jaringan sistemik itu juga lebih rendah pada futikason furuat dibandingkan dengan futikason propionat budesonide triam sinolon ataupun becal metason triam sinolon masih memiliki bioavailability yang cukup tinggi sehingga efek samping sistemik yang mungkin timbul akibat penggunaan jangka panjang itu masih lebih tinggi kejadiannya dibandingkan dengan futikason furuat nah futikason furuat nasal spray sendiri itu bisa memperbaiki kualitas hidup dari pasien-pasien rintis alergi dan kalau kita lihat dok selain dia memperbaiki gejala nasal nasal gatal pada hidung bersin hidung tersumbat dan juga hidung meler dia juga membantu meredakan gejala mata jadi mata merah mata gatal dan mata berair itu akan juga dikurangi pada pasien-pasien yang menggunakan futikason furuat nasal spray ini juga dibuktikan pada meta-analisa yang dilakukan oleh kit dan skedding mereka menemukan bahwa futikason furuat nasal spray lebih konsisten dalam hal menunjukkan potensinya dalam menurunkan gejala okular atau gejala mata dibandingkan dengan futikason propionat budesonat triam sinolon beklometason mometason dan siklesonat jadi diantara ke tujuh intranasal steroid yang ada yang paling baik dalam hal menurunkan gejala okular itu adalah futikason furuat hal ini disebabkan oleh karena naklerio membuat suatu penelitian untuk mengetahui sebenarnya kenapa sih kok bisa futikason furuat ini menahan atau memblok terjadinya perburukan gejala mata karena ternyata pemberian futikason furuat ini itu bisa memblok naso okular akson reflex jadi karena dia memblok naso okular akson reflex gejala mata yang muncul pada saat pasien dengan gejala rinitis alergi datang maka akan menurunkan gejala matanya juga jadi selain dia memperbaiki gejala hidung dia juga akan memperbaiki gejala mata dengan cara memblok naso okular akson reflex nah pertanyaan berikutnya mungkin yang ditanyakan adalah berapa lama bisa digunakan futikason furuat nasal spray ini kita punya penelitian sampai 1 tahun dokter sampai 1 tahun efekasinya masih baik dan bagaimana dengan keamanannya itu pertanyaan berikutnya pasti ya dok jadi efekasinya masih baik digunakan selama 1 tahun penuh setiap hari secara berturut-turut kalau untuk efek sampingnya sendiri yang paling sering ditemukan itu adalah local adverse event yaitu epistaxis epistaxis muncul bukan hanya di penggunaan perubahan furuat nasal spray tapi semua intranasal kortikosteroid karena penggunaan intranasal kortikosteroid jangka panjang itu bisa menyebabkan pukul hidung itu menjadi lebih kering sehingga lebih sensitif terhadap sentuhan jadi terjadi epistaxisnya lebih gampang dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan lain dibandingkan dengan intranasal kortikosteroid jadi untuk mencegahnya biasanya kita ajarkan pasien untuk menyemprot intranasal kortikosteroid ini ke arah samping lateral jangan ke arah septal karena di septal banyak pengguna darahnya jadi kita minta mereka untuk menyemprot ke arah lateral supaya mencegah terjadinya epistaxis dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian nasal salin itu cukup membantu dalam mengurangi epistaxis ini kejadian epistaxis jadi nasal salin diberikan sebelum pemberian intranasal kortikosteroid efek samping sistemik yang terjadi setelah pemberian kortikosteroid jangka panjang itu banyak sekali salah satunya acara adalah glaucoma bagaimana dengan pemberian futikason furor nasal spray ini ternyata dok setelah pemberian 2 tahun berturut-turut pada pasien di atas 17 tahun tidak ditemukan adanya peningkatan tekanan intraokular pada pasien yang menggunakan futikason furor nasal spray nah jadi untuk pasien-pasien glaucoma ataupun pasien yang resiko tinggi terhadap glaucoma masih aman untuk pemberian afamis lah bagaimana dengan pasien dengan diabetes melitus hipertensi atau osteoporosis karena kita takut pasien-pasien yang diberikan kortikosteroid jangka panjang itu bisa meningkatkan kadar gula darah meningkatkan tekanan darah dan juga menurunkan densitas masa tulang ternyata dok setelah pemberian 1 tahun itu tidak ditemukan adanya gangguan pada kadar gula darah tekanan darah sistolik dan juga pada densitas masa tulang jadi setelah pemberian 1 tahun masih aman untuk pasien-pasien hipertensi osteoporosis dan juga diabetes melitus nah untuk serum kortisol sendiri bagaimana tadi dokter Tejo bilang bahwa mau memberikan prednisone atau kortikosteroid oral itu boleh tapi jangan lebih dari jam 2 karena dapat mengganggu produksi dari kortisol secara alami betul karena memang ternyata disini kita bisa lihat prednisone itu bisa menurunkan produksi serum kortisol sampai setengahnya pada pasien-pasien yang mendapatkan prednisone setelah setahun untuk solticasom furan asal spray itu tidak ditemukan adanya penurunan produksi kortisol serum pada pasien-pasien yang mendapatkan futicasom furan asal spray jadi untuk pasien-pasien yang mendapatkan futicasom furan asal spray tidak akan menurunkan produksi kortisol alami pada tubuh nah yang paling penting adalah apakah dapat menyebabkan mukosal atropi setelah penggunaan jangka panjang nah ternyata dok setelah penggunaan 12 bulan atau 1 tahun yang diterapi dengan futicasom furan asal spray kita bisa lihat sel inflamasinya sudah hilang tapi tidak ditemukan adanya atropi mukosan asal jadi tidak ada kerusakan pada mukosan asal setelah penggunaan futicasom furan asal spray selama 1 tahun nah yang paling akhir dokter ini adalah penelitian oleh May di tahun 2019 dia menunjukkan ada 4 placebo control trials yang menunjukkan bahwa futicasom furan asal spray ini menurunkan gejala nasal pada pasien retis alergi dengan preferensi terhadap nasal spray dibandingkan dengan futicasom propionat dan juga memetason furan ternyata pasien lebih memilih menggunakan futicasom furan nasal spray mengapa karena ternyata futicasom furan nasal spray itu memiliki bau dan rasa yang lebih sedikit lalu lebih sedikit juga yang masuk ke dalam tenggorokan lebih sedikit yang menyebabkan irritasi mungkutan nasal dan diharapkan dengan sensory attribute yang lebih dipilih ini pasien bisa lebih comply atau lebih patuh terhadap pengobatannya sehingga hasil dari terapinya juga lebih baik pada pasien-pasien yang mendapatkan futicasom furan nasal spray jadi dengan pemilihan alat yang tepat maka pasien juga akan mendapatkan efek ataupun outcome yang lebih baik pula pada pasien-pasien yang mendapatkan obat-obatan ini nah dokter izinkan saya untuk menunjukkan video cara pakai dari Afamis untuk sebentar jadi ini adalah paduan langkah-demi langkahnya untuk penggunaan nasal spray pertama pada penggunaan pertama kali pastikan bahwa pututupnya ada lalu dalam keadaan tertutup lakukan pengocokan dikocok dengan kuat selama 10 detik untuk menjadikan suspensi menjadi cair lalu buka tutup lakukan priming sebanyak 6 kali pencet tombol aktuatornya 6 kali untuk apa untuk memastikan bahwa nanti kalau seandainya disemprot pada pasien itu mereka dapat semprotan yang sempurna jangan lupa untuk mengingatkan pasien untuk mengocok setiap kali penggunaan dikocok dulu terlebih dahulu buka tutup device-nya bersihkan lombak hidung tundukkan kepala sedikit ke depan lalu arahkan nozzle keadaan pinggir hidung atau ke arah lateral tombol aktuator ditekan lalu bernafas tarik nafas keluarkan nafas lewat mulut ulangi langkah 4-6 jika akan mendapatkan dosis yang lebih jangan lupa untuk membersihkan nozzle jangan gunakan air ataupun benda tajam untuk membersihkan nozzle lalu tutup setelah penggunaan famis bisa ditoleransi dengan baik device-nya rahmah untuk pasien dan semprotannya lembut dengan tombol aktuasi yang gampang digunakan jadi sebagai kesimpulan dok bahwa pasien compliance atau kepatuhan pasien dapat dipengaruhi oleh atribut sensory dan juga alat yang digunakan yang kedua beberapa nasal spray yang saat ini ada itu ternyata mengarahkan pengembangan terhadap pembuatan suatu alat yang lebih gampang digunakan dan juga lebih nyaman untuk pasien dan afamis itu memiliki selektivitas dan afinitas yang tinggi terhadap reseptor glucocorticoid dengan bioavabilitis yang rendah sehingga lebih sedikit efek samping sistemiknya afamis juga lebih efektif dalam memperbaiki gejala nasal dan okular dan secara general atau secara umum dapat ditoleransi dengan baik afamis juga lebih dipilih oleh pasien dibandingkan dengan futikason propionat nasal spray ataupun memetason kurat nasal spray ini yang bisa saya sampaikan hari ini dokter terima kasih banyak saya kembalikan waktunya kepada dokter terima kasih terima kasih dokter weni tunggu informasi yang luar biasa memang berarti kadang-kadang kalau kita kasih obat itu kita lupa masih instruksinya langsung dipakai salah mereka ternyata tidak berdua dok tidak sungguh dikocok iya betul dok kita mulai untuk sesetanya jawab sudah ada beberapa pertanyaan dan kalau misalnya memang cukup misalnya cukup ini nanti saya buka open satu atau dua pertanyaan secara live dokter kalau bisa ingin bertanya raise hand aja nanti saya akan buka atau langsung bicara oke pertanyaan pertama dulu dokter arin dokter tejo masih ada di tempat apalagi makan dok di online ya dok biar gampang dok tejo langsung semangat sudah makan siang belum dok lho dok oh sudah ini sudah siap dok ini ada pertanyaan pertanyaan nah ini dari dokter maden setia nikah untuk dokter arin tapi untuk dokter pejo jawab juga boleh perbedaan reaksi tipe cepat bagaimana terhadap dok silahkan dok arin terima kasih dokter maden dokter maden itu guru saya ini dokter teres bentar lagi ujian dok tadi sudah saya sampaikan di dokter kurang gitu jelas suaranya dok dokter arin suaranya jelas bisa diulang gak dok maaf dok sedih dok sudah seles baik dokter maden terima kasih salam hormat dok ini ujian untuk saya dok ya jadi saya sampaikan di dalam saya tadi memang tipe cepat dan lambat terutama dalam fase munculnya jadi dalam ukuran beberapa jam yang satu bisa yang tipe lambat bisa jam sampai ke hari kemudian juga manifestnya akan sangat berbeda jadi munculnya kejalan-kejalan nanti akan sangat berbeda seperti pada tadi sudah saya sebutkan juga kalau yang fase cepat biasanya akan ke arah yang bersih yang cepat kemudian ada ingus yang encer tapi yang tipe lambat akan menimbulkan kronisitas yang sifatnya seperti kongesti lebih banyak manifest ke nasal blockage nantinya dan juga segala-gagal kronis yang lain mungkin seperti itu seder-terer yang mau ditambahkan dok kalau yang itu juga ada pengaruh dari eosinopi itu ada sat-sat yang keluar yang menyebabkan simptom dan pengurusahaan ingat jadi alergi juga bisa merusak mukosa karena apa pengaruh dari sat-sat yang dikeluarkan oleh eosinopi itu saja terima kasih terima kasih dok Dr. Weni mau nambahin enggak dok Dr. Weni masih ada enggak dok masih ada tambahan enggak dok biar tambah enggak dok terima kasih sudah jelas ya terima kasih berarti ya oke pertanyaan berikutnya masih ada beberapa pertanyaan sih pertanyaannya dari Dr. Nurdin Wijaya untuk Tutor Arin Tutor Tejo juga ini bagaimana perbedaan terapi AR intermittent dengan yang persisten dok Dr. Arin lagi apa Tutor Tejo lagi dua-duanya boleh ya saya saja karena saya terapi ya tadi benar saya terapi intermittent apa ya berat atau yang kalau yang terap sampai apa yang sedang berat sampai sama kalau di dalam guiding guiding di area itu nomor satu adalah yang berat itu adalah nasal corticosteroid itu nanti dua minggu lagi kalau pasien bisa datang atau secara telemedisin dengan sistem yang 2020 dengan kita catap muka di dalam smartphone itu hari ketiga ditanyai pasiennya ini berkurang gak ini oh sudah baik ya sudah diteruskan kalau kurang baik kalau di guiding 2020 ditambahkan astelastin intranasal tapi disini tidak ada astelastin intranasal memang astelastin intranasal antistamin intranasal cepat untuk bersin-bersin cepat sembuhnya tetapi kalau itu gak ada sebaiknya pakai antistamin antistamin oral saja tapi yang generasal dua atau tiga karena tidak ngantuk karena generasal banyak-banyak yang ngantuk kalau generasal dua dan tiga itu jarang ngantuknya jadi itu saja itu terapi yang par tapi yang par itu kacang-kacang dengan dua ini tidak baik pengalaman saya yang par itu kok dengan dua tidak baik lalu apa yang kita kerjakan kalau disini ditambahkan dengan apa dengan satsat yang lainnya misalnya ditambahkan dengan anti-lekotrin disini pada penelitian ini pada anjuran dari sini tetapi kalau maaf pengalaman saya kalau saya menghadapi itu kita harus tahu bedanya antara maksel yang ada di dalam traktus bagian bawah dan atas itu ternyata penelitian mengatakan maksel itu kalau di bagian bawah itu banyak mengeluarkan rekotrin tapi sedikit persagandin kalau di hidung itu ternyata banyak persagandin pada rekotrin mengapa dia begitu tidak apa-apa karena pengalaman dia tetapi pengalaman saya sendiri sebagai dokter yang memegang banyak panjang alergi kalau saya di bagian atas kok saya lebih memilih saya lebih memilih untuk memakai persagandin yang COX-2 jangan yang COX-1 COX-2 ada yaitu anti-inflamasi persagandin yang COX-2 ya itu kok sudah cukup kalau Anda menghadapi rinitis alergi par dengan adanya otitis media efusi atau tubuh kataralit atau OMA non-purulenta ada ONA sakit sekali tidak panas akibat alergi itu Anda boleh memakai lekotrin dengan prostagandin bersama-sama pengenama-sama gitu terima kasih kalau yang ringan intermiter yang ringan itu cukup dengan bisa semprot hidung apa yang seringnya pasien apa saya tidak mau semprot-semprot santuk saya mau anti-stamin aja anti-stamin aja diberikan tetapi pengalaman saya kalau kita kembali dua minggu di Indonesia sini karena avoiding itu sulit sekali untuk orang dikira mudah avoiding tidak banyak yang meragukan avoiding jadi kerja pokoknya suruh memakai masker pokoknya saya sudah memakai masker tapi tetap debunya luar biasa yang tidak ada gunanya harus mengurangi debu misalnya gitu nah ini pengalaman saya saya mesti memakai semprot hidung anti-stamin dan dekongestan kalau lokal itu dekongestan lokal itu ada namanya iliadine disini nama nama iliadine itu obat untuk alpha reseptor untuk hidung atau kita satu reseptor bisa untuk hidung tetapi ini hanya bisa dipakai 4-5 hari kalau terlalu lama itu bahayanya terdapat ribon fenomen nah sejujurnya saya sekarang pakai ora dikongestan yang bersama anti-stamin itu pengalaman saya terima kasih itu aja dulu terima kasih dok ada pertanyaan ada pertambahan ya dok baik dokter terima kasih dokter Nurdin jadi mungkin tadi sudah diterangkan dokter tejo panjang lebar kalau saya mungkin simple saja ya intermittent dan persistent intermittent biasanya ke arah yang ringan-ringan lalu persistent mungkin ke arah yang berat-berat tadi dokter itu sudah banyak terapi yang memang sekarang diaju dari area 2020 dari intermittent karena itu ringan biasanya saya hanya ke pasien menyampaikan avoid lalu ganti gaya hidup yang memang tidak menguntungkan untuk terjadi rinitis alergi kalau persistent tentu saja selain yang sudah dilakukan terapi yang disarankan dokter tejo mungkin juga perlu tindakan operatif dan lain-lain dari hari gitu dokter terakhir sudah jelas banget itu jadi ada tips-tipsnya mana yang bisa dikasih yang sederhana atau mungkin kita lebih berasih secara lebih politik gitu ya dok oke masih ada beberapa pertanyaan lagi apa satu live boleh boleh live kita live ya satu yang mau tanya langsung di on speaker-nya kalau misalnya saya hitung 1-5 tidak ada saya langsung jawab oke dok untuk yang bertanya silakan untuk on nanti langsung untuk speaker-nya di on ada malu-malu ya dokter-dokternya lagi gigit-gigit kok jadi tenang aja 1 2 ada yang mau live 3 kok kayak mau ini oke pertanyaan berikut aja deh nanti kalau misalnya ada yang mau live abis tanyaan itu jangan ragu-ragu atau DM saya dulu dok saya mau live boleh live pertanyaan loh ya bukan live yang lainnya silahkan untuk pertanyaan untuk dokter tejo berapa lama sih ini gak tau dari mana ya berapa lama anti islamin dapat diberikan ya dok ya apalagi kita tahu ini kita lagi kan bertahun-tahun misalnya kayak gitu terus berapa lama ya dok silahkan dok berapa lama anti islamin dapat diberikan ya kalau kita melihat area 2020 kalau sudah tidak ada keluar berhenti 20 ini avoiding yang betul-betul cara hidup yang bagus itu sudah cukup menurut 2020 tapi pengalaman saya di Indonesia ini kok kalau kita jalankan 2020 apa bisa berhasil pengalaman saya banyak orang-orang yang datang lagi sudah 4 minggu saya kami ubati itu tetap telur kenapa dia bosan minum obat nah ini jadi jadi ternyata bosan minum obat itu banyak sekali bukan di Manana tapi di Indonesia sering jadi memang memang seperti maka 2020 mengatakan kalau tidak ada keluar ya setok sudah baik fasnya berapa kurang dari 2 stop sudah terkontrol hanya tinggal avoiding saja yang penting gaya hidupnya diubat itu ada tetapi kalau saya waktu saya tahun 87 saya belajar di UCLA mereka mengatakan bahwa pemberian anti-stamin itu tujuan pertama untuk menghilangkan simptom-simptom untuk alergi ya terutama yang pari kalau yang intermittent seperti arin saja bisa avoiding saja sudah cukup yang ringan-ringan kecuali berat lalu kapan selesainya kita juga pernah bicara sama ahli alergi dari UCLA itu dia mengatakan bahwa dia sedang penelitian dan kemudian kira-kira tahun 2002 saya mendapat kabar dari sana guru saya di sana mengatakan bahwa kita meneliti pemberian anti-stamin itu ternyata tujuannya dalam jangka lama untuk mengubah reseptor yang peka menjadi tidak peka nah ini jadi rame lagi sehingga diusahakan minum anti-stamin yang non-stamin dan tidak ada efek samping sama sekali maka berlomba-lomba untuk membuat anti-stamin yang non-stamin yaitu generasi 3 dan kita juga dia mengatakan bahwa sebaiknya dengan dosis yang tinggi sehingga kita melihat beberapa anti-stamin yang non-stamin dicoba aja dan beliau mengatakan saya mengatakan pada beliau berapa lama sampai terjadi efek samping oke efek samping lalu tidak diterjakan lagi karena ada yang walaupun itu lama-lama dia menjadi ngantuk atau ngantuk atau aras-arasan dalam bahasa jawa itu nah itu di stop tetapi selama tidak di stop itu dia mengatakan pengalaman dia itu 9 bulan setelah itu di stop cara memberikan anti-stamin itu biasanya setiap hari selama satu bulan kalau sudah baik turunkan berapa turunkan ada yang mengatakan separuh ada murid teman saya mengatakan pada dia kalau sepuluh saja ternyata yang ada pada sekarang itu sulit dipecah maka mereka mengatakan dua hari sekali selama berapa kita lihat tiap satu bulan sudah enak turunkan lagi seminggu dua kali kita lihat beberapa bulan kalau bagus stop itu pengalaman saya pada waktu saya sekolah tetapi kalau 2020 ini mengatakan bahwa begitu selesai stop tapi saya pengalaman 9 bulan saya beri anti-stamin kok gak ada seereksan asal diberikan pada generasi ketiga dan kedua yang sulitnya memang itu kalau kita dapat DBJS itu hanya generasi kedua itu hanya dua loratatin dan sitilisin yang boleh lainnya kok tidak boleh ya Bu Arin hanya dua itu itu tanya Bu Arin yang mengurusi DBJS itu tahu dia ini ini agak ngantuk tapi loratatin tidak sangat ngantuk dan itu hanya saya katakan 9 bulan alasannya pas 9 bulan beliau profesor saya mengatakan itu pengalaman saya sejak saya pegang alergi itu sehingga reseptornya kok tidak peka kita dengan apa chamber dia kan punya chamber dengan dosis sekian tadinya dia pilek batuk kok ini tidak itu aja terima kasih itu yang saya jawab monggo oke terima kasih dok luar biasa dokter Arin mau nambahin nggak mumpung masih bisa tambah mungkin masih ada lengkap untuk dokter Arin dan dokter Pejo gimana dokter Arin dokter Arin masih ada nggak disini nggak kedengeran oke oke dok nggak denger dok pertanyaan apa suaranya oke cukup dokter Zara kok cukup ya dok oke oke ada pertanyaan lagi boleh mau semuanya bertanya karena tadi kita mulainya nggak telap masalah teknis kan 15 menit nggak telap tapi sebenarnya masih ada waktu nah ini yang mau yang mau silahkan tanya jawab secara langsung tinggal di on kan saja mikrofonnya boleh loh petanya nggak usah malu-malu dokter-dokter disini jika gina kok ya dok ya dok Teres saya mau menambahkan sedikit mengenai antihistamin boleh boleh dong silahkan dokter Weni saya pikir dokter Weni sudah pulang ke UKV jadi ada beberapa artikel yang saya baca mengenai penggunaan antihistamin ini kenapa penggunaan antihistamin itu sebaiknya jangka pendek bukan jangka panjang ternyata pemberian antihistamin itu bisa menyebabkan satu fenomena yang disebut sebagai tetakifilaksis jadi pemberian dosisnya itu harus selalu meningkat dan meningkat makin lama makin lama harus meningkat karena memang efek dosis yang diberikan di pertama kali itu tidak akan dirasakan lagi oleh pasien efektivitasnya jadi dia harus menambahkan dosis terus menerus nantinya jadi untuk mencegah terjadinya takifilaksis ini maka pemberian antihistamin dianjurkan untuk jangka pendek kalau di area 2016 dikatakan sebaiknya dua minggu secara berturut-turut terus menerus boleh diberikan antihistamin tapi lebih dari dua minggu tidak dianjurkan itu yang mungkin bisa saya tambahkan terima kasih dokter Weni akhirnya dengan suara dokter Weni lagi saya pikir tadi beneran tidur oke oke beneran kalau misalnya ada satu pertanyaan lagi saya Pak Tejo akan jawab dokter Weni kalau sebetulnya antihistamin itu kok ditambah terus dosisnya kalau kita pengobatan alergi dengan kombinasi harusnya tidak boleh ditambah maka dikurangi antihistaminnya itu karena antihistamin bukan pengobatan utama nasa kondikosis pengobatan utama itu pengobatan utama jadi diturunkan malah jangan dinaikkan tapi kalau itu dalam jangka dua minggu itu menurut dosen saya di UCRI tidak bisa mengubah reseptor yang aktif menjadi non-aktif karena reseptor antihistamin bisa dinon-aktifkan dengan pemberian antihistamin yang makin menurun tetapi dengan dibaringi pengobatan lainnya kalau tidak antihistamin akan menandak dia malah terjadi efek samping dari para simpatiko mimetik sama terjadi muskarinik itu yang muskarinik betul dokter makasih tadi maksud saya menambahkan dosis antihistaminnya itu karena terjadi takifilaksis dokter jadi di beberapa pasien memang tidak boleh jadi bisa terjadi takifilaksis sehingga penambahan dosisnya diperlukan untuk pasien-pasien tersebut makanya tidak boleh diberikan secara jangka panjang itu maksud saya tadi dokter ya betul kita malah menurunkan harusnya jangan menaik ya betul dokter terima kasih terima kasih dok bagusnya menurunkan ya dok tidak naik-naik diturun aja oke jangka pendek dua minggu kita mengubah reseptor benar setuju serius dok eh serius beneran bener setuju juga setuju dengan ini dengan semuanya ini benar bahwa penggunaan antihistamin juga memang harus kita turunkan kadang-kadang tuh ada beberapa yang memang jadi tambah-tambah naik itu kan dok ya oke ada pertanyaan lagi ini terakhir pertanyaannya kalau misalnya nanti dia banyak yang tanya di chat untuk daftar hadir ini sebentar lagi saya klik saya klik bentar lagi untuk pilih ada pertanyaan lagi apa tidak kalau enggak kita akan kasih link evaluasi kasih link evaluasi oke berarti terima kasih semua apa boleh mau nanya lagi boleh apa satu lagi ya ada satu lagi bentar biar saya share oke iya kita tadi mulanya telat jadi gak mau rugi kan tambah-tambah 5 menit oke masih ada satu pertanyaan lagi coba kita lihat dulu apa dibacain aja dok ini oh ini ada oh ini oh benar tadinya dok izin bertanya bahwa pembelian kastik kastroid lebih baik memang diberikan pada pagi hari dengan dosis tinggi pertanyaannya dari dokter tersebut sebaiknya dosis berapa batasan yang diberikan untuk dosis kastik kastroidnya silahkan dok Pepejo ya saya penjawab sebetulnya kalau kita lihat farmakologis itu batasan kastik 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 tinggi tidaknya itu gantung dari kebutuhan misalnya kalau kita menghadapi autoimun ya tinggi misalnya tapi kalau untuk alergi yang berat kalau alergi yang ringan alergi yang sudah terobati dengan sistem tadi nasal kastik 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 anti-stamin dekongestan sudah baik gak perlu tambahan kastik 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 nah kalau T4 itu terpaksa oral kastik 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 itu pagi hari setelah makan pagi pengalaman saya saya memakai penulis buku yang paling baru mengatakan prednisolon karena itu prednisolon itu mempunyai apa gambaran farmakologik hampir sama dengan kortison tubuh maka dia dober dosis pagi hari hanya satu minggu saya memakai itu juga tetapi kadang-kadang yang paling mudah dalam metil prednisolon atau itu biasanya kita berikan kira-kira 16 miligram setiap pagi sampai satu minggu setelah itu stop jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak malah bisa terjadi imunosupresi pada orang-orang tertentu nah ini malah tidak kita harapkan ya imunosupresi ya nanti mudah terjadi infeksi dan sebagainya jadi untuk alergi paling baik hanya satu minggu dengan dosis tinggi pagi hari tidak boleh lebih dari jam 2 anda dober dosis boleh tetapi harus siang jam 12 saya minum lebih dari jam 2 mengganggu siklus diurnal dari portikus teri terima kasih itu saja oke sungguh jelas banget ini jadi memang bagi-bagi dosisnya bisa disesuaikan setelah tergantung ini semua ini lumayan nih sudah ada lagu pengirinya kita oke sudah cukup jelas dokter Arno yang bahkan apa tidak dok sudah oke ya sudah cukup jelas ya oke ini talk take home message-nya untuk hari ini kita akan tutup sebentar lagi sebentar lagi saya akan kasih link-link evaluasi untuk syarat sebagai sertifikat jadi link-link evaluasi ini harus benar-benar diisi dengan benar ya dokter-dokter sekalian jadi take home message-nya dulu pemilihan alat yang tepat dapat membantu memperbaiki kepatuhan pasien ini yang sulit nih ya dalam pengobatan jadi AFAMIS sendiri memiliki afinitas dan selektabilitas yang tinggi dan bioafilbitas yang rendah dan alat yang mudah digunakan dengan atribut sensory yang lebih dipilih oleh pasien tapi jangan lupa edukasi tetap yang utama apalagi ini pasien remitis yang memang mungkin memerlukan perhatian kita untuk sumur hidup jadi edukasi tetap lebih utama dibantu dengan alat yang memang alat dan obat yang memang bisa lebih modern sekarang ini oke terima kasih sudah ada kan link evaluasinya ini saya juga kirim langsung di chat juga terima kasih atas waktu dan sharing yang luar biasa dokter Arin dokter Tejo dokter Wenning gak ngantuk kan siang ini karena semua semua tiga pembicara ini luar biasa begitu bersemangatnya masih dalam rangka era merdeka mungkin mereka anjir gahayu terima kasih atas joinnya dan jangan lupa ini iklan sejenak di Agustus ini kami masih ada dua webinar dari IDI Kota Yogyakarta ada dua webinar tanggal 20 dan tanggal eh 20 20 ya 20 itu besok ya 27 dan 29 nanti saya jelaskan untuk link evaluasi silakan di klik tadi udah FAI di Jogja di Bitly garis miring FAI di Jogja tanggal hari ini 19 08 20 tinggal di klik dan di isi jangan lupa untuk nama dan email jangan ada yang peliru satu huruf pun nanti agak-agak membingungkan untuk kami untuk mengirim bila dalam tujuh hari maksimal tujuh hari kerja tidak menerima silakan hubungi kontak person yang ada di flyer atau bisa DM di Instagram kami juga bisa kami akan mencoba mencari dan yang mendapatkan link evaluasi ini hanya dokter yang mengisi kami akan membuat rekaman ini di YouTube channel kami secara official setelah ini jadi yang tidak bisa join hari ini karena banyak sekali yang bilang yang WA saya pribadi maupun di grup bahwa sulit untuk bergabung silakan untuk join di YouTube channel kami di habis ini di official di kota Yogyakarta setelah itu nanti ada link evaluasinya akan kami buka 2x24 jam ya ingat 27 hari tidak ngerima harap hubungi kembali oke apalagi nih oh iya ini iklan yang tadi ya iklannya yang tanggal 27 ini kami ada tentang luar biasa tentang asam hyalurin asid juga itu pembicaranya dari luar oh dari luar maksudnya luar Jogja the challenge of managing osteoartritis in elderly patient jadi memang ini banyak banget kasusnya jadi pasti akan berguna di praktek kita sehari-hari pembicaranya The Prof. Dr. Siti Setiati SPPD KGR M.PIT Finasim dari Jakarta beliau dan Dr. Lasuardi WIPA SPPD KGR dari Bandung jadi semuanya import link pendasarannya tadi di Sialog di Bitly garing Sialog 300 ID Jogja 270820 bila kesulitan silahkan lihat kepaannya di Instagram kami juga ada dan Sabtunya ada lagi yang menarik yaitu tanggal 29 tentang manage T2DM patient with renal problem from nutrition to treatment jadi gak cuman ngomongin obat aja gak ngomongin kita ngomongin nutrisinya dan itu bisa kita aplikasikan juga sebagai seorang dokter gak cuman ngomongin ke pasien tapi sebagai dokter pun kita bisa melakukan nutrisi yang baik juga oke terima kasih semua Dr. Arin Dr. Tejo Dr. Weni tim GSK tim ID Kota Yogyakarta tim Rumah Sakit PT Sajib Jakarta dan semua teman-teman yang luar biasa hari ini yang meluangkan waktu dengan kesusahannya jeripayahnya untuk masuk ke chat room ini saya tahu memang luar biasa kalau masuk ke WebEx oke terima kasih semua semoga badai ini cepat berakhir dan kita bisa kumpul kembali dengan selamat menikmati